Meski telah dilakukan titik nol pembangunan pelabuhan perikianan Nusantara atau PPN oleh Gubernur Bengkulu dan Bupati Seluma, namun proyek ini masih menyisakan PR yang belum tuntas, yakni pembebasan lahan. Karena dari 10 hektare lahan dibutuhkan, terus sisa 4 hektare lahan terdampak yang belum dilakukan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemkap Seluma dalam waktu dekat akan memanggil pemilik lahan yang belum diganti rugi, yakni mantan Kades Pasar Seluma, Kosnan Effendi, umilik 4 hektare dan Sarjen Effendi seluas 0,25 hektare. Ditambahkan ikisan, proyek ini merupakan program pemerintah Provinsi Bengkulu, namun pembebasan lahan sebesar 10 hektare diamanahkan pada Pemkap Seluma. Untuk penambahan lahan PPN Kabupaten Seluma itu, yang sudah ada itu 6,2, dia penambahannya itu 4 hektare, karena kebutuhan yang dipinta oleh Dinas Pertanian dan Kelautan Provinsi itu 10 hektare. Dan punya Pak Kosnan dan Pak Sarjen? Pak Kosnan dengan Pak Sarjen yang akan diganti rugi. Ada berapa hektare lagi itu? Terkait anggaran, Iksan mengatakan tahun ini Pemkap menganggarkan 800 juta rupiah untuk pembebasan lahan. Namun nominal sepertinya tidak disepakati pemilik lahan. Hari Adiono, RBTV melaporkan.